Ada isi yang terakhir sekarang, ada satu jenis pneumonia lagi yang berkembang di Cina. Dan katanya sudah menyebar juga di Indonesia. Saya mau menyampaikan salah satu akar yang menyebabkan kita sering menderita gangguan pernafasan. Yaitu Teknologi Kulukas. Teknologi Kulukas. Kekasus, Bapak Situmoran, yang lain selamat pagi. Saya melihat kamu sungguh bergembira pagi ini, tetapi saya mau menyampaikan satu hal yang saya minta dari kamu. Kamu yang sering mengurangi kegembiraan saya. Kamu bergembira, tetapi saya yang tidak bergembira. Akhir-akhir ini, dan sejak COVID-19, selalu ada isu flu, gangguan pernafasan. Tiap hari juga saya menerima WA bercerita tentang gangguan pernafasan. Batuk, pilek, ditambah dengan cekot-cekot, ditambah dengan kerenyeng-kerenyeng, cenut-cenut, greges. Dan ada isu yang terakhir sekarang, ada satu jenis pneumonia lagi yang berkembang di Cina. Dan katanya sudah menyebar juga di Indonesia. Baik, isu-isu seperti itu tidak akan pernah berakhir karena ada muatan politik dan ada muatan ekonomis. Saya mau menyampaikan salah satu akar yang menyebabkan kita sering menderita gangguan pernafasan. Yaitu teknologi kulkas. Teknologi kulkas. Fungsi dari kulkas adalah mencegah pengurayan yang membawa kehancuran makanan. Dulu ketika makanan kita masih organik, alamiah, Kulkas menjadi alat yang menyelamatkan. Sekarang tidak. Mengapa kulkas menjadi teknologi yang berbahaya sekarang? Satu, semua makanan, buah-buahan, itu pertama hasil rekayasa genetika. Salah satu tujuan rekayasa genetika adalah mencegah hancur lininya tanah lain. Mencegah gugurnya buah sebelum matang. Yang kedua, hampir semua makanan kita sekarang, sayur, buah-buahan, itu menggunakan pupuk anorganik yang disertai pesticida. Kemudian supaya sayurnya bagus, tidak rusak, atau tidak mudah rusak, adalah muster. Dengan kata lain, dari proses, sebelum dia masuk kulkas, makanan kita itu sudah anti-hancur. Masuk kulkas, lihat nama kuat. Cara kerja kulkas, cara kerja produksi kita, berdentasan dengan cara kerja ini. Daun, api jikilo yang ditamankan, arus di aljur dan mulai dari mulut kita sampai ke pencernaan, dan kembali dari tubuh kita tidak ada lagi beda. Ini kelor, ini berba, ini berford, ini nasi, ini merengket. Dia harus mengajarkan sampah, like, ikan berbedaan asli. ketika kegagalan kita dibesarkan dalam anti-hancur dan dirawat juga dalam purka sumai anti-hancur maka tercedilah perang di dalam tubuh kita dan yang kala adalah mikrobiota di dalam situ kami kemudian setelah kita merungkap saya minta kita coba jangan tertentu setelah pada kalau beli daging yang lebih supermarket coba aku font完了 itu kamu pergi tangga satu satu wil RB terimakasih tidak menarik apa seperti itu saya berlaku saya setiap yang bagi saya mendapatkan bagi anak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak banyak saatnya, kita tidak kenal namanya obat adanji, dan ikan lupa tak, adanji sudah ada. Anda sekarang, kasihan, karena obat, sudah dari dalam lalu web, sudah dicokokkan dari obat. Kasihan lalu, sakit kepala, kan, gambar-gambar. Akhirnya, kalau menyebabkan obat diambil, tapi diambil. Para hal terlalu benar-benar berwarna. Di luar, anak-anak sepenuhnya, karena terbiasa dengan obat. Tidak sehat saja. Lalu, kita kasih obat-obat. Karena itu, yang dapat nyerah biadet minyak. Sekarang, biadet minyak. Yang menggunakan jantung, bersih, nunggak, banyak. Bagus sekali. Yang ini, cuci darah umur belasan, ya. Ya, yang pasang berikut, umur 20-an, ya. Saya pun, sulit terunggungkan 8. 20 tahun, lebih lagi ada yang seluruh. Padahal ingin menggunakan jantung. Jangan lupa. Obis, ya. Begab menolong ini. Bajak setelah umum itu adalah, Tidak, tidak seperti itu. Tapi, dengan depan. Itu bukan perintah di sini. Ya, itu adalah perintah. Jadi, tidak. Jadi, kita harus berubah, kita harus berubah. Kita harus berubah. Apakah ada apa yang disempat beliau? Opa, sekarang ini banyak perempuan hampir melahirkan. Terus pada saat menyucui aksinya diperas di masa bandingan kulkas. Pada saat anaknya tentu tinggal dihangatkan di botol plastik di air. Kalau seperti itu bagaimana? Ini tak berbahaya. Yang bagus, hampir baik darahnya, sisanya. Ini tak berbahaya. Baik, untuk waktu pelanggan kak Iskandar, Anggo Paris kata, Tidak ada pilihan untuk itu. Oh, look. Kau mengambil bisnis dia besar. Misalnya kata kerja, Asan jangan dikerjaan dua minyak. Nah, misalnya kata kerja, kita Asi itu bertanggung-tanggung. Suhu ruang normal itu dalam kak. Jadi, misalnya untuk mencang, menurut ibunya kerja kata jang, si tulur. Dalam mencang, tetapi, masalah yang sering terjadi selama ini, adalah para ribu, api para orang tua. Sendung, ibu perdula. Dengan air dispenser. Dan, air stemos. Kalau tidak, nilisipin, jelos. Gulkas. Karena itu, sendiap mati, saya terdenar, teluan tetang, anaknya. Batu, Filip, Keep diseases. Ayotan, 解ção. Masimi mengenai Hai, seringan kita. Ataraktanya. Tengah-tengah. Merenggirong. Masih. Massihė. Perinto. Makanan yang paling terdekat dengan makanan surga pria adalah ini berlaku, ini bukan hanya berlaku secara pribadi, setelah menghidupkan kepadat, karena ketika kita susahkan nafas, patuh pilih dan susah nafas, karena makan musum siang dari kulkas, ya di rumah sakit sesuai dengan kompetensi mereka yang dilihat adalah gabungan paraku, diberi obat untuk menyelesaikan yang di dalam tubuh, tidak menyelesaikan sumbernya, karena itu ketika kita masih mengkonsumsi seperti itu dan minum obat pada mulanya mungkin baik, tapi lapak-lapak kepada sister, dan makin parah. Belum lagi sekarang saat kiniar, dalam arti kiniar kaya sah hanya sekedar makanan, jadi misalnya kita makan nafas, nafas itu, bibitnya harapnya segini, karena syarikat dan publik ada, pesticida, setelah tinggi ada pengawetan, pengawetan, ada warna, pengaruh. Dulu kan beras organik, tidak semua orang pandai masak nasib, dia tahu perbandingan beras organik, dia tahu apinya, ya. Sekarang ini kan orang bodoh segalipun bisa makan nafas, terhambat dengan buat roti. Sekarang semua orang asyap buat kuit. Sekarang semua orang asyap buat kaitan, dan menikmati, menikmati. Sekarang semua orang asyap buat kaitan. Setelah mencoba, Terima kasih. Terima kasih.